Hai ceritanya awalnya kan memang dari dulu kan emang enggak suka sama Islamnya emang enggak suka sama Islam karena Islam itu di mata beberapa orang non-muslim itu emang agama yang radikal agama yang teroris bahkan man Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Saudara-saudaraku pemirsa Annabak TV rahimakumullah Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di studio Annabak TV melalui channel Youtube Annabak TV Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki puasa hari kelima di bulan Ramadan pada tahun ini mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesihatan dan kekuatan kepada kita sehingga dapat menyempurnakan ibadah puasa kita sampai akhir Ramadan nanti Amin Ya Rabbal Alamin Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tiga orang santriwati kita yang saat ini sedang menuntut ilmu di negara Arab ya di persisnya di Baghdad di Iraq yang mana mereka bertiga ini adalah sebelum berangkat ke Iraq mereka santriwati di pesantren mu'allaf Annabak Center Indonesia ya tentunya sampai hari ini masih berstatus santri karena mereka ini Alhamdulillah mendapatkan beasiswa kuliah ke Iraq di kampus perguruan tinggi Imam Adom Abu Hanifah As-Sunniyah di Baghdad, Iraq ini melalui jalur rekomendasi lewat yang mulia duta besar Iraq saat itu iaitu Dr. Abdullah tapi beliau sekarang sudah pensiun dan beliulah yang memberikan rekomendasi kepada para santriwati kita ini untuk dapat kuliah di Baghdad yang daerah konflik sebagaimana kita tahu tapi mereka ini ketiganya merupakan pejuang yang sangat luar biasa mereka datang dari pelosok pedalaman di NTT sana kemudian dapat hidayah menjadi muslimah lalu mereka ingin memperdalam lagi agama Islam setelah bisa belajar Al-Quran di Annabak waktu itu kemudian yang mulia duta besar Iraq menawarkan kepada mereka untuk kuliah di Iraq tanpa tes dulu mereka ke sana hanya bisa anak-anak saja hanya anak-anak saja bisanya tapi sekarang subhanallah mereka sudah kuliah selama 3 tahun di Baghdad dan diperkirakan setahun lagi mereka akan tamat dari sana dengan menyandang gelar L-C L-C lisans itu adalah gelar S1 dari Timur Tengah oleh karena itu pemirsa sekalian mari kita ajak mereka bertiga berbincang-bincang menemani antum semua sambil kita menunggu saatnya berbuka dan kita banyak menggali seputar pengalaman mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT dan bagaimana pengalaman mereka selama tinggal di sana mulai dari adaptasi cuacanya kemudian adaptasi makan minumnya adaptasi pergaulan dan lain sebagainya apalagi setahun belakangan ini sedang terjadi pandemi COVID tentunya mereka tidak bisa pulang mereka ini sudah setahun sengah tidak boleh pulang karena COVID Alhamdulillah bulan Ramadan tahun ini diizinkan mereka kembali karena memang di Timur Tengah bulan Ramadan selalu libur mereka diberikan waktu libur selama dua bulan setelah itu akan kembali lagi ke negara Irak baik pemirsa anda batipi rahimahkumullah sepertinya antum tidak sabar lagi menunggu bincang-bincang kita dengan para santriwati kita yang tiga orang ini dan kita awali dari sebelah kiri saya dulu yang pertama Ananda Shifa Assalamualaikum Shifa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kita minta dulu dia ta'arruf dulu ya perkenalan pakai bahasa Arab nanti mereka bertiga lalu kita tanya seputar pengalaman mereka di Islam dan pengalaman mereka belajar di negara Arab baik, dapat dilih ya Shifa nanti ta'arruf awalan Ammal Musyahidun di Youtube Annabat TV dapat dilih unzuru alal ilal amam dapat dilih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nusa Tenggara Syarqi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh saya dapatkan dalam Islam banyak ketenangan yang saya dapatkan dan banyak banget Hai eh ilmu-ilmu tentunya yang saya pelajari mulai dari yang saya tidak tahu sampai saya tahu Hai dan Alhamdulillah setelah saya tahu saya mulai berdakwa ke keluarga-keluarga saya ke orangtua saya dan Alhamdulillah sekarang semuanya sudah muslim Alhamdulillah jadi orang tua sudah masuk Islam ya setelah setelah saya belajar Islam Alhamdulillah dengan apa itu dakwahnya dengan akhlak atau dengan ilmu dakwahnya dengan akhlak dengan ilmu juga Iya jadi pemirsa mungkin antum perlu tahu sebenarnya mula-mula ananda ini masuk Islamnya adalah diserahkan oleh ayah kandungnya kepada saya ayah kandungnya menyerahkan kepada saya ayahnya itu tidak muslim ayah ibunya tidak tidak muslim tetapi ayahnya menyerahkan kepada saya anak ini untuk diislamkan atas kemauan pribadi dulu kenapa tertarik ingin masuk Islam dulu tertarik masuk Islam itu karena yang pertama saya melihat tetangga saya itu Masya Allah dia setelah merantau pulang dari pesantren Masya Allah saya melihat akhlaknya cara berpakaiannya yang dimana sangat berbeda dan perlakuan dia kepada orang tuanya dan di masa itu saya tidak seperti itu suka melawan orang tua gitu ya suka melawan orang tua pokoknya tidak sama seperti dia akhlak itu Masya Allah ya di situ membuat saya tertarik pengen belajar terus bagaimana waktu itu Sipa menundukkan hati orang tuanya karena ketika Sipa mengatakan saya ingin masuk agama Islam Kenapa kau tiba-tiba ayahnya malah menyerahkan kepada saya itu gimana ceritanya itu eh ceritanya awalnya kan memang dari dulu kayak memang enggak suka sama Islam ya memang enggak suka sama Islam karena Islam itu dimata beberapa orang non-muslim itu emang agama yang radikal agama yang teroris bahkan kan saya juga dulu awal tidak suka sama Islam cuman setelah itu saya mau belajar Islam Islam itu apa dan saya mulai berdiskusi sama orang tua saya kasih tahu kalau saya pengen belajar agama Islam apa katanya saya bilang saya pengen belajar agama Islam pengen tahu Islam itu seperti apa itu nah setelah saya berdiskusi berdiskusi sama ayah sama ibu awalnya memang mereka menolak tapi pandangan ayah sama ibu kan tidak begitu radikal banget melihat Islam ya mereka tuh kayak oh fine-fine aja gitu sama Islam mereka nggak begitu tahu banget jadi dari mama sama papa ya udah gitu kalau misalkan emang Syifa yang mau nggak apa-apa gitu Nah Alhamdulillah pas di situ dengar kalau Ustadz Nababan mau ke Kupang Alhamdulillah Syifa diserahkan sama ayah ke Ustadz Nababan dan disyadatkan di Kupang Alhamdulillah setelah itu beberapa hari Syifa dibawa ke Jakarta untuk belajar untuk memperdalam agama Islam Alhamdulillah dan pemerintah perlu tahu setelah Ananda ini bersama adiknya waktu itu berdua ya kita syahadatkan kemudian langsung belajar di pesantren muallab Anaba Center Indonesia ini kita didik anak ini termasuk yang cerdas sebulan juga sudah bisa baca Al-Qur'an lalu setelah dia mendapatkan ilmu pengetahuan seputar keislaman di sini dicoba terus rangkul ayah ibunya sering dia lewat telepon ya mengajak mengenalkan Islam Alhamdulillah hanya berjarak berapa lama waktu itu ada setahun atau berapa sampai ayah dapat hidayah setahun setahun kurang lebih papa mamanya juga dapat hidayah dan akhirnya kita syahadatkan juga papa mamanya ya singkatnya karena semua keluarganya sekarang yang sekandung itu sudah masuk agama Islam subhanallah dan boleh cerita juga sedikit tentang pengalaman menuntut ilmu di negara Irak sana apa pengalaman suka-dukanya di sana mulai dari begitu kalian sampai di sana itu ya kalian merasa bersyukur atau bagaimana coba awal mulanya dari sini kita ke Irak itu awalnya emang enggak mau karena dari semuanya itu kan tahu kalau negara Irak itu seperti apa bahkan negara konflik lah ya negara konflik bahkan ayah saya tuh enggak mau sampai bilang ayah sampai bilang itu emang kuliah di Jakarta tuh enggak ada sampai jalan jauh itu kata ayah karena ayah itu takut seperti itu tapi eh saya meyakinkan ayah kalau misalnya itu alhamdulillah aman Hai dan waktu itu sipa ya dapat pilihan untuk belajar sana yang dipilih oleh duta besar Irak itu rasanya gimana rasanya itu Alhamdulillah itu bahagia banget senang banget rasanya tidak mungkin gitu ya iya nggak mungkin karena mu'alap kok bisa dikirim sana tidak bisa bahasa Arab gitu ya ya bener tapi ada tekad waktu itu ada rasa tekad ya Alhamdulillah terus begitu sampai di di Irak itu gimana lihat suasananya mulai dari suasana apa namanya cuacanya kemudian makanannya kemudian pergaulannya dengan orang-orang Arab di sana merasa Bagaimana gitu jadi pas awal kita dari sini berangkat ke Irak itu musim panas di sana tuh panas ya ya itu bener-bener panas banget dan itu enggak terbiasa nah pas udah nyampe di situ mereka kasih kita makanan dan itu disana kan bener-bener enggak ada makanan Indonesia sama sekali Iya ya makanan satu makanan orang-orang Arab dan kita tuh nggak mau makan tapi dikasih daging tapi kita nggak mau makan karena nggak suka gitu kita buang mereka kasih kita buang daging itu dari daging monta kali ya daging apa itu lagi kibas sapi itu tapi cara masaknya beda dengan kita ya beda jadi kita nggak suka makan kita buang tapi Alhamdulillah seiring berjalannya waktu mau nggak mau harus bisa harus bisa makan harus terbiasa dengannya sekarang udah biasa udah enak banget mah udah hukum ketagihan terus kalau di kampus nih belajar di kampus itu gimana ketika bergabung ada enggak orang-orang luar negeri selain kalian ya yang ada kuliah di sana misal dari negara Amerika atau negara mana selain Indonesia ada enggak itu enggak ada sama sekali cuma bener-bener kita bertiga aja disana orang dari luar negeri hanya kalian bertiga saja ya bener-bener hanya Indonesia saja Indonesia bertiga dari negara orang lain tidak ada di sana Masya Allah artinya kalian orang asing itu ya asing banget ya bagaimana sikap mereka kepada kalian sampai di sana senang apa gimana mereka senang banget karena pas ke kampusnya itu pas kita datang mereka tanya ini dari mana dari Filipina dari Pakistan kita bilang enggak dari Indonesia pakai bahasa apa itu pakai bahasa sana bahasa Arab ya kalian paham nggak paham karena masih masih ada kaifah luq min Aina jadi masih pakai Oh masih pusat kan jadi masih agak paham kayak gitu itu mereka senang banget karena cuma bertiga kan jadi senang banget mereka Alhamdulillah jadi orang satu ramah-ramah Masya Allah ramah semua terus ya coba siapa muliani jadi muliani gimana rasanya di Islam ini nikmat apa tidak alhamdulillah nikmat banget ya Alhamdulillah terus lanjut dulu cerita pengalaman di sana di di Bagdad Irak itu kan kalian sudah dengar sebelumnya daerah sana itu daerah konflik ya kan perang antar negara bahkan perang saudara gitu kalian ada rasa takut nggak waktu itu ya awal mulanya sih takut ya dengar dari orang-orang semuanya pada bilang di santu negara konflik kok kalian bisa mau ke sana gitu tapi karena dikuatin sama Ustadz-Ustadz yang di sini kita nanya gimana Ustadz ini kayak gini terus kata Ustadz Bismillah aja kalian kalau beli ilmi kesana aja gitu kalau lagi kalau mati dimana saja bakal mati gitu ya udah Bismillah gitu kita kesana sampai di sana Alhamdulillah orang-orang santu baik banget ramah banget mereka tuh sama kita bertiga tuh sayang banget udah nganggap kayak anak sendiri jadi semua yang ketemu kita mereka nganggap gitu anak mereka mau apa aja bilang mau kalian belum perlu apa aja bilang merah sampaikan beli kita pakaian makanan enggak ada yang kurang kita disini subhanallah jadi kuliahnya gratis gratis semuanya bahkan dikasih uang saku gitu ya dikasih uang saku berapa kalian perorang dikasih 100 dollar tapi kalau disana dikasihnya satu juta 500 gitu sejuta 500 dinar dinar terus itu kalian gunakan buat belanja atau buat jajan buat apa itu kita gunakan buat jajan gitu soalnya kalau belanja kita ke warung semuanya di warung gratis gitu dikasih semua dari mana ini muka muka baru terus mukanya tuh kayak asing ini orang betul terus nanya dari mana kita bilang dari Indonesia gitu Wah ambil aja ambil apa yang kalian mau nanti kita bayarin enggak usah bayar gitu jadi kita tuh kadang malu enggak mau ngambil tapi kalau dipaksain gitu ya udah jadi asal-asal berasal belanja itu gratis ya gratis itu itu dari dari yang punya warung menggratiskan begitu dari punya warung atau kalau enggak kita ada kita pas belanja ketemu sama orang yang pas belanja juga terus mereka kayak aneh gitu lihat kita wajahnya beda gitu kita juga kayak takut setelah itu pas nanya dari mana terus katanya dari Indonesia Wah Masya Allah terus ayo ambil-ambil mereka sampai kasih sebarang-barang apa aja mereka ini mau mendahului bertanya gitu ya sama kalian pada tidak kenal sebelumnya arti yang menyapa duluan mereka langsung tapi begitu mereka langsung akrab langsung akrab karena mungkin kita kecil-kecil awalnya mereka nanya disini sama siapa gitu terus kata kita sama sendiri bertiga doang ya mereka tuh kayak kaget enggak ada keluarga kata kita enggak ada ya dari situ maka udah kayak hati mereka langsung luluh gitu mereka langsung mau apa aja nanti kalau kalian perlu apa aja bilang ke kita kalian dekat sama siapa atau Masullah kalian siapa gitu terus kata kita Masullah kita ini Mama Umar Oh Mama Umar mereka pada kenalkan Mama Umar ya udah mereka bilang punya kontaknya nanti mereka hubungin kalau ada apa-apa kalian butuh apa bilang aja ke mereka gitu Jadi mereka semua merangkul ya Iya semuanya merangkul kita sampai kita ke sini baru nyampe sini lima hari udah pakai video gitu ngomongin kalau disana satu kompleks itu pada kangen semua sama kita subhanallah artinya mereka senang sama kalian bertiga ya terus kalian di kampus Bagaimana ambil jurusan apa kuliahnya kita ngambilnya usul fiqih usul fiqih kalian sudah tiga tahun ya berarti pengantar bahasa disana bahasa Arab Ami atau pusha pengantar bahasa disana bahasa Arab Ami ya Ami ya bukan pusha gitu ya karena kita sehari-hari bergaul sama temen-temen bahasanya bahasa Ami ya bahasa Ami ya gitu coba samsiah Hai gimana pengalaman di sana kalian ada enggak kesulitan bahasa pertama kali kalau pertama kali sih ya Ustadz sulit bahasa karena kalian kesana cuma tahu anak-anak saja anak-anak saja bisanya balang konta latonya ya itu berapa lama kalian adaptasi mengerti bahasa pengantar di sana setahun ada setahun setahun kalian belajar persiapan bahasa gitu ya persiapan bahasa enggak ada sih langsung masuk ke itu langsung kalian masuk ke kuliah langsung kuliah begitu jadi tapi kalian bisa ngikutin perkuliahan alhamdulillah bisa lancar-lancar hamil padahal bahasa pengantarnya bahasa Arab sana ya bahasa Arab Ami bukan Abbas Arab seperti Saudi begitu kok kalian cerdas sekali ya cepat kalian enggak sampai setahun bisa adaptasi bahasa ya hamdulillah jadi contohnya kalau bertanya Alhamdulillah Zene Oh Masya Allah terus kalau tanya siapa namamu Sismik Sismik kalau bahasa Arab kan Mas Muki atau Mas Muka jadi Sismik bisa singkat Sismik langsung ya kalau minain enter dari mana minwin minwin Oh Masya Allah luar biasa kalian ya ini kalian dari Indonesia modalnya anak-anak doang ya sampai di sana bisa kuliah kali ini rahmat luar biasa buat kalian ini ya dari Allah seorang muallab modal hanya bisa anak-anak tapi mendapatkan kesempatan kuliah di Arab yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali tapi Alhamdulillah tidak sampai setahun sudah mengerti bahasanya dan sudah bisa beradaptasi bahkan sudah bisa mengulih mengikuti perkuliahan di bidang ilmu Tiki dan usul itu kan pelajaran berat itu Masya Allah terus samsiah kalian di sana teman-teman satu kampus itu berapa banyak banyak-banyak set ribuan satu kelasnya berapa orang kalau satu kelas 18 atau berapa itu 23 satu kelas kalian bertiga satu kelas tidak bisa tempat gitu enggak satu jurusan juga ke jurusan satu tempat satu tempat duduk enggak beda-beda ada di depan di tengah di dalam ujian bisa nyontek nggak bisa satu-satu kalau nggak boleh ya jadi dikeraskan gitu tapi kayaknya setiap ujian itu enggak pernah tinggal kelas naik terus Alhamdulillah naik terus Masya Allah padahal kalian modalnya hanya anak-anak tapi ketika belajar di sana kita ikut perkuliahan kita tahu kan Irak itu termasuk negara-negaranya para ulama-ulama negara yang sangat ketat terhadap ilmu pengetahuan agama itu luar biasa dan kalian selalu bisa lulus mengikuti perkuliahan tanpa ada yang remit namun jadi kalian sekarang sudah duduk di semester semester enam jadi selama tiga tahun sudah langsung semester enam tanpa ada tinggal sama sekali Alhamdulillah Subhanallah luar biasa terus bagaimana sikap orang-orang di Irak itu terhadap muslim Indonesia menurut kalian gimana bagaimana pandangan mereka saya bisa jawab Islam di Indonesia tuh bagus banget agamanya orangnya sopan gitu akhlaknya bagus jadi mereka senang banget sama orang-orang Indonesia agamanya mereka tuh lumayan terus senang mereka ya jadi mereka ramah begitu terus masih ada enggak suasana perang di sana ada suasana perang ada sih ada kalian pernah enggak dengar suara boom gitu pernah sering terus kalian takut-takut awal-awalnya tuh kita dengar gitu kita takut awal kita makan di dapur terus tiba-tiba bunyi gitu kita semuanya langsung nelfon dong orang tuh angkat nelfon terus kata mereka tenang-tenang jangan takut nggak apa-apa di luar jauh enggak enggak berani masuk kompleks kata mereka gitu ya ya udah di sana perempuan dihargai sekali ya kalian kalau jalan-jalan begitu dianggap fitnah ya enggak boleh Aib itu ya Aib buat cewek yang jalan-jalan di luar jadi mau jam berapa mau siang mau malam juga sama Aib juga Aib nggak boleh keluar sendirian nggak boleh jalan nggak boleh cengengasan gitu jalan harus pokoknya nunduk nggak boleh lihat ke depan gitu ya oke belakang tidak boleh eh Masya Allah tidak ada orang berkholwat gitu pacaran di seluruh orang tidak ada sana ya jadi budayanya sangat luar biasa islami ya terus apa yang kalian dapatkan pengalaman mempelajari kebudayaan orang di sana yang kalian ingin terapkan di Indonesia itu apa sebenarnya apa yang kalian ingin apa sih Pak boleh yang kalian dapatkan ilmu di sana ilmu kemasyarakatan lah ya ilmu kemasyarakatan Oh mereka ini budayanya contohnya disana tidak ada budaya pacaran tidak ada pergaulan bebas tidak ada minum-minuman tidak ada judi kalian lihat sana suasananya indah nyaman Islami gitu gimana rasanya ya di sana emang budayanya itu kan semuanya serba Aib ya sebaip jadi kalau perempuan jalan sendiri tuh enggak boleh jadi kalau kita bertiga kalau jalan tuh harus bertiga kalau enggak berdua kalau satu orang aja tuh enggak boleh aib terus yang kedua disana tuh enggak boleh bawa motor naik motor itu enggak boleh perempuan enggak boleh ya perempuan karena perempuan tuh lebih ke mobil mobil boleh mobil boleh kalau laki-laki boleh motor kalau perempuan boleh nyupir sana boleh tapi enggak semua enggak semua dibatasiin ya di persyaratannya diperketat Iya terus selama kalian tiga tahun di Irak ada enggak kalian berhubungan dengan pemerintah Indonesia katakan gedutan besar RI di sana ada hubungan kalian sama kalau KBRI Baghdad Alhamdulillah ada ada malahan Oh malah kalian sering hubungan dengan KBRI Iya terus kalau mau kita ada butuh apa-apa bilang aja ke KBRI nya atau kadang KBRI nya datang jemput kita ngantar Masya Allah di sana atau pas lebaran kayak gitu ngantarin makanan makanan-makanan Indonesia dia juga karena cuma kalian tolibat di sana ya mahasiswa di sana hanya kalian bertiga sehingga perhatian pemerintah kita di sana luar biasa kepada kalian ya Masya Allah ngomong-ngomong nih kalau kalian kuliah itu semuanya gabung laki-laki perempuan atau perempuan saja beda bisa kampus Oh yang perempuan perempuan laki-laki laki-laki Oh begitu berarti kalian selama kuliah itu enggak ada jumpa sama cowok gitu enggak ada sama ikhwan enggak ada tapi dosen yang mengajar itu ibu-ibu Ustazah dosen boleh ngajar situ yang penting udah tua umurnya udah di atas Oh yang ada dosen muda ya artinya yang tidak naksir lagi lah juga begitu ya Alhamdulillah itu kalau perkuliahnya itu bagaimana langsung berhadapan-dapat begitu bisa seperti di sini berapa jaraknya dari Ustadz yang ngajar dengan mahasiswa nya berapa jauh kurang lebih dua meter dua meter gitu ya tapi sarannya yang sudah aki-ake lah ya udah tua baru boleh ngajar kalau masih muda enggak boleh enggak ada di situ enggak ada semua yang aki-ake semua Oh yang laki-laki muda yang mengajar di putra berapa jauh jarak dari kampus putra dengan putri setengah kilo lumayan jauh ya masuk dari gerbang udah pisah kampus Oh subhanallah gitu ya terus samsya pernah enggak ada punya pengalaman serakan ada orang tua angkat nih orang tua angkat pernah enggak orang tua angkat menjodohkan kalian dengan anaknya kita ada ada pernah pernah dijodohkan gitu ya terus sikap kalian gimana ya cuman ketawa aja ketawa kalian enggak mau dapat orang sana untuk perpikiran keturunan gitu kalau jodoh bisa apa Ustadz Iya kalian masih mau nikah disana atau mau fokus belajar dulu fokus belajar dulu Masya Allah tapi kalau dijodohin gitu mau semua orang sana ya ini kan samsya agak mirip-mirip nih wajahnya dengan orang ngirak nih ada ada udah adaptasi wajahnya udah kayak orang ngirak nih wajahnya ini Masya Allah Iya itu yang ditawarin pertama siapa samsi atau muliani atau sipa sampai pertama kali samsya malah samsi yang dipilih pertama gitu ada berapa nanya tuan orang tua angkat itu yang laki-laki ada berapa ada dua tapi satunya dan nikah Oh ya tinggal satu lagi ya itu yang tawarkan samsiya kalau kamu muliani ada juga nawarin ada juga ada ya tapi yang paling banyak sipa ya Oh enggak ada malah ya itu apa namanya ya mudah-mudahan kali dapat jodoh orang sana ya supaya jadi ini anaknya tidak jadi mix ya wajahnya wajah Arab nanti insya Allah ya kan luar biasa pemirsa nabat TV rahimahkumullah tidak terasa sudah 30 menit kita bincang-bincang dengan santriwati kita yang sedang kuliah di jamiah apa namanya Imam Ma'dom Abu Hanifah di Baghdad di Iraq Masya Allah sambil kita santai banyak canda tawa kita cerita pengalaman mereka bagaimana mereka beradaptasi di sana Subhanallah dan antum pemirsa juga boleh bergabung menanyakan kepada mereka silakan dikirim pertanyaannya di nomor WhatsApp sebagaimana yang tertera di layar monitor anda silakan kita bisa interaktif dengan antum semua kalau ada dipersilakan saudara-saudara aku semuanya ada nah sementara belum ada nah saya mau tanya kepada Siva lagi tadi Siva bilang ada kesulitan pertama dalam hal makanan ya kan makanannya awalnya tidak cocok tapi kemudian karena sudah tidak ada pilihan yang lain lagi mau nggak mau harus dimakan dan sekarang malah doyan gitu ya nah demikian pemirsa anda bertipi mudah-mudahan bincang-bincang kita dengan tiga orang santriwati ini bermanfaat dan bisa menambah semangat berislam kita bahwa mereka saja muallab sudah pandai-pandai sudah bagus-bagus pemahaman Islamnya bahkan sudah punya target ke depan menjadi muallimah menjadi ustazah lalu bagaimana dengan kita yang muslim dari lahir ini apakah kita masih bersantai-santai masih kita mengejar kelezatan dunia ini mari kita tinggalkan kelezatan dunia ini kita kejar itu kebahagiaan kita di akhirat tentu tidak melupakan nasib kita di dunia ini Allah katakan dalam Al-Quran وَبَتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَنَ سِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا carilah kejarlah kebahagiaanmu di hari akhirat nanti tetapi tetap kamu jangan melupakan nasibmu bagianmu di dunia ini tapi jangan sampai orientasi kita dunia lebih besar daripada akhirat karena Allah katakan وَلَا الْأَخِرَةُ خَيْرُ وَأَبَقَى bagaimanapun akhirat itu lebih baik daripada dunia dan akhirat itu abadi kekal selama-lamanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan dan kemauan untuk memperdalam agama Islam terutama kepada anak-anak kita, generasi kita jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang jahil anak-anak yang bodoh, anak-anak yang tidak paham dengan agama Islam ini demikian pemirsa Naba TV sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya mendengarkan tesimoni para santriwati dan santriwan mu'alab Anaba Center Indonesia yang saya percaya ya antum semua begitu antusias mengikuti kisah terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!